Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ketika saya melihat obrolan-obrolan antara pihak-pihak yang ada di room itu memang kalau saya nilai itu sudah termasuk kategori kelecehan. Kalau menurut saya itu sudah termasuk penghinaan. Karena memang mereka membawakan hadis-hadis yang ada yang hadis dari Sia, kemudian ada yang memplesetkan arti. Kemudian mereka membuat sebuah asumsi. Hadis itu benar gak? Sebentar Pak, saya petong. Menurut Bapak hadis itu benar gak? Yang kayak gimana itu? Yang ketika ibunya Ali meninggal namanya Fatimah, kemudian mau dimasukkan ke liang lahat itu. Nabi turun, kemudian dia membuka bajunya, kemudian menindi ini, mayat dari Fatimah. Dan orang-orang melihat bahwa itu baru pertama kali melihat kejadian yang seperti itu. Menurut Bapak itu, Bapak pernah dengar gak hadis itu? Saya pernah dengar, saya pernah dengar juga tadi itu. Cuman yang jadi permasalahan itu kan ada-ada pelesetan makna gitu. Ada pelesetan makna. Yang saya dengar itu di RAK itu kemarin itu ada semacam asumsi kalau Nabi Muhammad bersetumbuh dengan mayat. Itu sebenarnya yang jadi permasalahan saya sebagai muslim yang itu. Artinya ada semacam penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Oke. Ini kalau menurut saya sudah termasuk kategori pelanggaran ini gitu, pelanggaran undang-undang ITE juga. Oke. Kalau yang ini menurut Bapak gimana? Siapa itu? Kalau yang ini menurut Bapak gimana? Melanggar undang-undang ITE gak? Itu judul itu, Pak? Iya. Dan judulnya? Saya tidak mempermasalahkan judul. Judul Pak Emen tidak ada masalah. Artinya mempertanyakan. Iya. Saya mau tanya. Menurut Bapak ini pelanggaran ITE gak dari judulnya? Saya kurang tahu juga. Jujur lah. Kita ngomong jujur lah. Ngomong dewasa di sini. Kalau kita berdasarkan judul Pak. Kalau kita berdasarkan judul Pak ya. Pembendangan. Semua channel-channel Kristen itu bisa kena gitu Pak. Nah. Misalkan. Ada yang saling dilaporkan gak? Ada yang saling dilaporkan gak? Kalau saya tanya. Tidak. Saya sebagai Muslim Pak tidak mempermasalahkan judul. Bukan. Saya tahu. Saya tahu itu. Bapak. Bapak ngerti gak? Pertanyaan saya itu gampang sekali Pak di jemah. Gak usah bolak-balik Pak ya. Ini kita gak mempersalahkan judul. Kita mempersalahkan ada yang menyimpulkan. Itu Bapak bilang ya. Tapi kita gak tahu. Kita menyimpulkan. Ya. Oke. Sekarang saya tanya Bapak. Menurut Bapak. Ini udah. Yang lain ya. Menurut Bapak dari judul ini salah gak? Tidak salah kalau menurut saya. Oke. Bapak baca dari atas. Salahnya dimana Pak? Bapak. Tidak salahnya dimana. Coba kalau kita yang buat. Coba Bapak baca dari atas. Apa lo tega melihat saya jadi jambat? Coba Bapak baca dari atas. Oke lanjut. Baca yang tulisan berikutnya. Saya tidak bahasa. Baca yang tulisan berikutnya. Lalu kecil. Saya kena ini ya. Dengan banyak. Ini siapa yang tertawa ini? Halo Pak Emen. Ini yang tertawa siapa ini? Kita gak usah peduli. Tidak masalah ini dengan orang tua. Suaranya mengganggu. Gak usah. Gak usah peduli. Baca. Udah besar nih Pak. Terlalu kecil ini saya di HP ini Pak. Aduh. Saya juga di HP ini Pak. Kelihatan Pak. Saya bacakan ya. Saya bacakan itu. Kau itu Tuhan Kristen. Kalau kau menikah punya anak. Itu di HP. Artinya kau telah membuat malu orang Kristen. Menurut Bapak gimana? Kalau yang dikecilnya itu yang dibawa gambar itu salah juga. Salah kan? Ada gak yang melapor ini? Ya. Pertanyaan saya ada gak yang melapor ini? Saya tidak tahu. Kalau misalkan Bapak mau melaporkan ya silahkan gitu. Kita bilang jangan berpikir Cemen. Ini mau dilaporkan ke polisi juga. Polisi lagi bebasin banyak orang yang lagi di penjara karena COVID-19. Penuh Pak penjara Pak. Nah itu masalah Pak Emen. Silahkan saja. Kalau mau melapor silahkan lapor. Kalau memang tidak ya. Saya bilang Cemen. Saya katakan disini Cemen. Orang-orang itu Cemen. Kita itu kan masuk ke Cemen. Kenapa kita yang seperti ini tidak tersinggung. Malah kita ketawa-ketawa. Memang pertama waktu kita baca kita sempat marah-marah. Tapi akhirnya kita ketawa-ketawa juga. Karena kita beda level Pak. Kita levelnya sudah seribu. Karena kalian baru satu levelnya. Kalau menurut saya Pak Emen itu permasalahan Pak Emen sendiri. Kalau misalkan kita sebagai. Kalau di dalam Islam. Kalau di dalam Islam. Sebentar dulu. Kalau di dalam Islam itu sudah sangat jelas. Kita diajarkan untuk tidak menghina sesembahan orang lain. Itu sudah ada ayatnya Pak Emen. Kalau misalkan ada orang yang melakukan itu. Ya itu urusan pribadi kan gitu. Karena kalau secara. Secara kitab suci. Artinya memahami kitab suci. Ya kita dilarang untuk menghina sesembahan orang lain. Nah yang jadi masalah ketika kemarin. Misalkan ada kasus RAK itu. Yang membuat sebuah asumsi. Kalau Nabi Muhammad menyetubi mayat. Itu kan sudah penghinaan terhadap. Terhadap apa. Nabinya orang Muslim. Itu sudah sudah pantas. Kalau kalau menurut saya. Itu kalau menurut saya orang bodoh gitu. Artinya orang awam. Sudah termasuk undang-undang itu. Artinya ada penghinaan gitu. Terhadap Nabi Muhammad. Karena kalau misalkan ditanya dalilnya. Mereka kan kelabakan. Tidak bakalan bisa membawakan. Kecuali pakai asumsi. Ini yang berbahaya itu kan asumsi. Ini yang kemarin saya dengar itu. Saya pernah masuk sedikit gitu. Cuman keburu jijik saya dengar ini. Jadi saya keluar. Bapak masuk sedikit. Terpanyak. Masuk sedikit apa Pak? Saya tidak sampai selesai gitu. Artinya fitnahan-fitnahan itu terlalu keji gitu Pak. Fitnahan-fitnahan itu terlalu keji gitu. Berhadap Nabi Muhammad. Kalau misalkan mau menyampaikan kebenaran Kristen. Yang gak usah ditulah. Artinya silahkan kalian sampaikan kebenaran kalian. Dan kita menyampaikan kebenaran. Kalau bisa kan. Sebentar dulu Pak. Kalau tidak tanya. Saya pesan kepada Pak Hasra. Saya pesan kepada Pak Hasra. Nanti setelah ini Bapak keluar. Bapak sampaikan juga ini ke teman-teman Bapak ya. Boleh gak? Sebentar dulu Pak. Pak Emen. Sebentar dulu Pak Emen. Saya tanya dulu Pak. Biar saya gak lupa. Sebentar dulu. Sebentar dulu saya mau bicara sebentar. Jadi saya pesan sama Pak Emen. Kalau misalkan mau membuat acara seperti ini. Saya sarankan Bapak. Telepon orang Muslim. Siapa yang mau jadi pembicara. Kemudian Kristen bertanya. Seperti itu. Artinya jangan membuat judul. Kemudian narasumber dari Muslimnya tidak jelas. Supaya kalau misalkan ada apa-apa. Bapak masih bisa membutuhkan jawaban. Karena memang kita Bapak menganggir orang Muslim. Yang berhak untuk menjelaskan. Bentar Pak Hasra. Bentar Pak Hasra. Saya mau tanya. Kalau ada saudara Anda sendiri. Yang mengatakan tepak itu salah. Web sunah itu salah. Anda berani gak melaporkan saudara Anda sendiri. Gimana Pak Hasra? Ada saudara Anda mengatakan tepak itu salah. Sedang itu kan dari tadi. Hadis itu memang tidak salah. Yang salah itu asumsi. Yang salah itu asumsi. Saudara Anda sendiri. Saudara Anda sendiri mengatakan tepak. Departemen agama itu salah. Dia bilang seperti itu. Berani gak Anda melaporkan itu? Saudara Anda sendiri itu. Maksudnya salah-salah gimana maksudnya? Ya semua yang diterjemahkan tepak itu salah. Jadi dia gak mengakui tepak. Kata siapa? Dhani itu Pak Dhani. Bukan. Kalau dikatakan semua salah ya enggak juga lah. Tidak mungkin mengatakan semua salah. Eh Pak Media Channel. Maaf Pak Media Channel. Itu yang ngomong gitu. Media Channel. Iya Media Channel. Kalau misalkan semua salah ya. Salah karena kita tunjukkan debak semua dibilang salah. Harusnya Anda berani melaporkan itu. Jadi kalau saya tidak masuk ke komen-komen yang lain gitu. Yang jelas yang saya perhatikan dari masalah ini saja. Sejarnya ada-ada asumsi yang bersifat ditahan kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu menyetubi mayat kan itu. Pasalahnya. Itu memang sudah termasuk. Kalau misalkan dalirnya diminta tidak bakalan ada itu Pak. Nah makanya kan judulnya Pak Emen kan pas. Jangan cemen. Jadi keseimbangan. Banyak kita-kita ini dilecehkan tuh banyak. Tapi kita ini cuma memaklumi. Kemaklumi kebodohan mereka itu. Karena tidak mengerti tentang Alkitab. Kalau misalkan tidak melaporkan itu sebetulnya masalah. Masalah sendiri. Seperti si ini coba. Seperti si apa itu. Mualab Channel itu mengatakan. Yesus mencuri keledai. Banyak semua itu usah-usah. Anda pertebaran itu menghina-menghina. Usah somat. Ada jinkafir di salib. Yaya-yalon itu. Apa itu seperti. Terus segala macam itu. Injil palsu. Tapi ya. Itulah. Harusnya. Jangan cemen. Jadi seperti itu Pak. Alkitab menyikapinya itu harus dewasa. Karena di RRK itu kan. Kalau misalkan mau melaporkan atau tidak. Itu kan tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau misalkan. Ada penghinaan kepada Nabi Muhammad. Kemudian dilaporkan. Itu kan hak kita juga. Artinya. Artinya gini. Artinya supaya. Jangan sampai. Terjadi hal seperti itu lagi. Terus-terusan gitu. Karena. Kalau misalkan sudah terjadi gitu. Kan yang terjadi gap. Itu kan di bawah. Yang orang-orang kecil. Yang tidak tahu apa-apa. Kan gitu. Artinya kita harus sama-sama. Jangan membuat asumsi gitulah. Membuat asumsi yang memang melecehkan gitu saja. Di RRK ini. Tadi saran. Pak Asra di RRK ini judulnya sudah jelas. Ya. Tristan bertanya. Muslim menjawab. Jadi cobalah Pak Asra. Nah gitu Pak. Seharusnya. Seharusnya gini Pak. Kalau konsep acaranya seperti itu. Seharusnya pihak RRK itu menghubungi muslim. Siapa yang mau duduk di situ. Kemudian ditanya gitu. Seharusnya seperti itu. Ya cobalah. Pak Asra nanti malam masuklah. Coba nanti bertanya ke Pak Asra. Tidak. Kalau saya bukan orang ahli Pak. Saya bukan orang ahli. Saya orang awam. Artinya Bapak. Pihak Asra. Eh Pak RRK itu memanggil. Orang muslim yang dianggap kompeten. Untuk jadi pembicara di situ. Kemudian Kristen bertanya. Tetapi ketika misalkan muslim. Membuat sebuah perbandingan ke Alkitab. Kalian juga jangan marah-marah. Kalau saya perhatikan. Bertanya ke muslim. Tetapi ketika orang muslim. Membuat sebuah perbandingan ke Alkitab. Kalian marah-marah. Itu yang bikin lucunya gitu. Jadi kalau misalkan muslim. Membuat perbandingan ke Alkitab. Kalian marah-marah. Gak mau terima itu. Pak Asra. Siapa yang marah-marah. Pak Asra siapa yang marah-marah. Pertanyaannya. Pak. Kalian sudah buat seperti ini. Di gambar depan ini. Tidak ada yang marah-marah kok. Kau yang fitnah. Yang buat fitnah di sini. Tidak ada yang marah-marah. Di sini aja kita tampil seperti ini. Aja kita ketawa kok. Dengarkan dulu Pak. Pak Emen. Pak Emen. Enggak. Pak Emen. Yang saya maksud itu ketika berdebat. Gak sebutkan siapa yang marah-marah. Iya siapa yang marah-marah. Siapa yang marah-marah. Yang buat ayat itu. Bentar dulu. Bentar dulu Pak Emen. Siapa yang marah-marah. Ada yang marah-marah. Gak yang berdebat itu beda-beda orang Pak. Ada yang berdebat. Ada yang berdebat. Pengen mendominasi. Itu bukan marah-marah. Sebutkan aja orangnya. Kalau Bapak mau ini. Jangan tebarin fitnah di sini. Coba kalau Bapak ini. Ini bukan fitnah ini. Ya sebutkan orangnya. Saya pernah melihat. Sebutkan orangnya. Siapa? Sebentar dulu Pak Emen. Saya pernah melihat media channel berdebat. Ditanya sama orang Kristen. Kemudian orang Muslim. Misalkan mencoba untuk masuk ke Alkitab. Di room itu marah-marah semua Pak. Artinya mereka meminta. Mereka meminta. Jangan masuk ke Alkitab. Itu gak marah-marah Pak. Hicis ke Muslim yang ditanya. Ketika mau. Disini kita mau luruskan ke Bapak ya. Kita bukan marah-marah. Kita mengatakan. Jangan bertanya di sini. Karena ini acaranya. Tadi sudah disebutkan. Kristen bertanya. Muslim menjawab. Kalau kalian mau bertanya tentang Alkitab. Ada acara yang lain. Yang ini Alkitab bisa menjawab segalanya. Kan gitu kita jawab. Ada yang marah-marah gak? Gak ada. Bapak udah buat pindah. Ngaku aja bahwa Bapak tadi salah kan. Benar gak? Spiderman. Tidak ada penjahat yang aku Pak. Penuh penjara. Terus. Tidak kalau misalkan. Konsepnya diskusi. Bapak rasa-bapak yang Bapak ngomong tadi. Oh konsepnya kan itu Islam menjawab. Kristen bertanya Islam menjawab. Terus Bapak. Si media channel mau tanya Alkitab. Kan salah konsep dari acaranya. Seperti itu. Sebentar dulu. Kalau misalkan konsepnya diskusi. Kenapa yang mau sebentar lagi? Sudah salah. Itu yang salah Pak. Harusnya konsepnya konsep diskusi Pak. Kalau membahas. Supaya imbang. Bapak udah memaksain acara disitu. Bapak memaksain. Konsep diskusi. Acara diskusi udah banyak Pak. Bukan di RAK. Nah ini. Kalau misalkan kalian mau dilaporkan. Kalian. Teriak-teriak. Tidak terima. Kan itu masalahnya Pak. Kita kembali ke masalah ini saja. Ke masalah. Misalkan Nabi Muhammad dituduh. Nabi Muhammad. Coba bawakan ayatnya dimana. Bapak men. Siapa yang teriak-teriak. Tadi saya tanya. Bapak kan tuduh. Siapa yang teriak-teriak. Marah-marah. Ketika tanya Alkitab. Semua yang ada di room. Tidak ada. Bapak tunjukin videonya. Saya sering lihat. Kita selalu meluruskan. Kita selalu meluruskan. Pak. Jangan bertanya dulu Alkitab. Nanti ada acara lain. Nanti Bapak puas bertanya. Alkitab menjawab segalanya. Kerti tidak Pak? Orang itu terima. Kalau seperti itu. Ya. Bagus. Kalau seperti itu. Bagus Pak. Kalau seperti itu. Bagus. Kalau misalkan. Bapak bilang. Kenapa tidak dikasih orang. Berdebat. Untuk saling tanya jawab. Seperti itu. Kan bukan acara. Dibatat Kristen. Tidak. 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 Bapak itu tidak paham. Sudah dijelasin juga. Masih seperti itu. Beda acaranya Pak. Konsep acaranya berbeda. Sekarang saya tanya Pak. Amen. Alkitab menjawab itu ada berapa kali Pak? Ada beberapa kali. Tidak ada yang masuk. Ada berapa kali? Iya. Sering. Ada berapa kali? Ada berapa kali sudah berapa kali? Ada lima kali berturut-turut. Tidak ada yang masuk. Halo? Paling masuk Dhani. Katanya baterai habis. Pernah sekali Dhani masuk. Baterainya habis. Halo? Iya. Gini aja Pak. Kalau Bapak mau bertanya. Nanti malam gak? Malam aja malam. Nanti malam aja ya. Oke ya. Boleh. Jangan bilang lagi kita batasi ya. Jangan lupa masuk nanti malam ya. Bapak jelasin. Saya saran sama Pak Emen sebagai admin Pak ya. Saya admin di neraka. Sebenernya admin itu. Tolong gak dikasih tahu kalau misalkan mau bikin acara seperti itu. Ditelepon pembicaranya narasumbernya dari muslim siapa gitu. Supaya enak gitu. Supaya kalau misalkan ada. Nanti kita rubah lagi acaranya. Bukan di arah situ Pak. Nanti kita akan buat acara lain lagi. Dengan narasumber. Ustadz ini. Seperti itu. Jadi ketika ada. Misalkan ada kesalahan seperti itu. Bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai nyocos-nyorocos sampai 4 jam. Isinya pintaan semua. Untuk nanti malam kita panggil Pak Asra. Oke resmi. Untuk nanti malam. Saya beritanya. Saya beritanya. Boleh. Itu kan. RAK itu kan menjawab. Anda menjawab. Ya. Di RAK itu. Krisen bertanya. Muslim menjawab. Nanti malam kita mengundang Pak Asra. Katanya Muslim yang bagian menjawab. Ya kan. Tapi kalau saya lihat. Semakin saya lihat. Kok jadi ngeri Pak ya. Ngeri Pak jadi Pak. Jadi istilahnya kayak gini. Berdebat-berdebat. Cuma cari menang. Gimana saya mau bertanya Pak. Kalau di channel YouTube aja Pak. Pendebat. Saling. Berdebat. Tidak ada ujung. Tidak ada. Data yang dipakai Pak. Terus kalau data dipakai. Terus dilaporkan. Gimana saya orang awam Pak. Yang mau bertanya Pak. Menurut Pak emang gimana Pak. Saya kalau mau bertanya Pak. Mau jadi mualaf Pak. Saya kan gak tahu kitab suci Pak. Jadi. Jadi. Cuma bilang gini aja ya. Iya. Jadi kalau. Jadi kalau orang kayak saya. Kalau kamu mau mualaf. Ikut aja. Percaya aja. Loh. Kok kayak gitu. Yang. Yang kalian aja Pak. Yang. Yang. Yang paham kitab suci. Yang tahu perbandingan agama Pak. Bisa dilaporkan Pak. Apalagi saya yang gak ngerti. Tapi saya pengen tahu. Saya mau jadi mualaf. Misalnya Pak. Kan kalau saya mau jadi mualaf. Kan saya bertanya Pak. Sedang ke kalian yang ngerti kitab aja dilaporkan. Gimana saya. Sampai kapan saya mau bisa jadi mualaf. Kalau gak boleh bertanya. Kan pemikiran bego itu. Harusnya kesempatan mereka di channel Youtube. Menjelaskan secara jelas. Sedetil-detilnya. Ini loh agama saya. Seperti yang saya bilang. Jualan produk. Sebelum diuji. Jangan bilang itu produk terbaik. Itu. Wah ngeri Pak. Kalau kalian aja dilaporkan Pak. Gimana saya mau bertanya Pak. Jadi Pak ya. Inti pembicaraan ini Pak. Saya mau ngajak Pak Emin. Pak Emin kita bertaruh Pak. Kalau bagi mereka. Itu bukan. Itu. Agama damai. Digemba-gemburkan selalu damai. Coba sekali-sekali Pak Emin. Buat yang lebih heboh lagi. Kalau gak dilaporkan. Telinga saya. Dua boleh dipotong. Atau rumah ibadah Pak sendiri yang dibakar. Coba tes satu gereja aja mereka bakar. Ada gak yang demo. Coba tes. Cara lihatnya gitu. Saya orang awam cara lihatnya begitu Pak. Saya tes bakar satu ibadah. Saya lihat umatnya. Reaksi gak? Mereka gak sadar mereka itu. Bela-bela-bela-bela kita sendiri gak benar. Bela mati-mati. Jadi selama ini salah konsep Pak mereka itu Pak. Kalau menurut saya salah konsep. Mereka mandang itu Pak. Kristennya Pak. Jadi mereka anggap Kristen itu Pak ya. Itu setan Pak. Tapi saya perlu tegaskan lagi Pak. Biar mereka tahu Pak. Walaupun mau Kristen juga Pak. Itu belum tentu masuk sorga. Kristen itu cuma agama. Jadi ke Kristen itu tidak menyelamatkan juga Pak. Perlu mereka tahu. Walaupun mau masuk Kristen juga belum tentu selamat. Itu. Kesel saya kalau-kalau yang kayak gini Pak. Kayak anak kecil. Mereka gak lihat di Cina. Di mana itu. Minoritas teraniaya. Solidaritas membantu. Giliran mereka punya negara ada minoritas. Gak mereka bela. Bohong itu Pak. Sok palawan itu. Tunjukkan kalau kita pembela minoritas. Jangan pilih-pilih. Dibilang tadi Bapak ngaku orang bodoh. Ternyata komentar Bapak ini. Emang tidak teraniaya. Intimidasi dari kecil. Cina lo. Kristen lo. Makan babi lo. Gak sunat lo. Yesus telanjang. Yesus telanjang. Saya ketawa Pak. Coba kalau mereka. Kita bilang. Ada gak bisa ketawa. Kayak jeruk purut Pak. Masem. Kita dikatakan Yesus telanjang. Oh kita ketawa. Bingung dia mereka tambah Pak. Kok Tuhan mereka dikatain malah ketawa. Stres kali kayaknya. Itu tandanya. Kita ada damai sejahtera Pak. Kita ada damai sejahtera Pak. Mereka tidak ada damai sejahtera. Kalau dikatain. Masem. Mukanya. Kayak jeruk. Iya. Gerem itu Pak. Saya Pak kadang. Kalau ngomong bahas-bahas. Minoritas itu sudahlah Pak. Kalau menurut saya Pak. Gak usah dibahas Pak. Gak usah diajak berdebat lagi Pak. Kalau menurut saya gak ada guna Pak. Berdebat Pak. Mau bilang A. Seperti kayak. Berdebatas bilang. Mau buy apapun kalian. Mau bermanis-manis apapun kalian. Mereka pun manis-manis. Itu bohong manis mereka Pak. Salah langkah. Salah. Salah. Berucap. Habis dilaporin. Makanya. Lebih baik gak usah. Biar kayak saya orang-orang. Saya sendiri aja lah Pak. Di Youtube banyak. Tinggal buka aja. Itu. Itu aja Pak Emen. Oke. Terima kasih Pak Orane. Bapak. Dengan mengaku bodoh lagi Pak. Komentar Bapak ini luar biasa nih. Ya. Iyalah. Orang kutek asrat. Asrat masa pintar. Kok tulisan kecil aja gak liat alasan HP. Wah. Alasan HP. Saya juga punya HP. Aduh. Itu keliatan takianya itu. Aduh. Itu aja Pak. Intinya Pak. Tulisan kecil di HP gak keliatan. Bohong. Itu aja Pak. Makasih banyak Pak. Terima kasih Pak Orane. Oke. Nah. Disini ada Bu Deborah ya. Yang menjadi fokus dari pelaporan yang direncanakan oleh mereka ya. Orang-orang kadun muslim itu yang melaporkan Bu Deborah. Sebenarnya utarnya Pak Sam tadi. Tapi Pak Sam sempat keluar. Sebelum ke Pak Sam mungkin Bu Deborah dulu ya Pak ya. Karena Bu Deborah yang rencana. Ada empat orang nanti yang rencana mereka laporkan. Salah satu adalah Bu Deborah. Silahkan Bu Deborah. Siapa aja Pak. Katanya Bu Deborah yang mau dilaporkan? Ya. Nah yang terutama itu yang mereka mau laporkan adalah saya. Itu yang pertama. Terus Fernando Siaan, Amin Wijaya sama Israel. Itu target mereka untuk katanya mau di bumi hanguskan di muka bumi ini. Aku dengernya mau ketawa deh Pak sebenarnya. Yang terutama siapa Pak? Yang terutama siapa Pak? Israel. Israel. Oh Pak Israel. Itu dikatakan di channelnya siapa Pak? Di channelnya James. James channel. Channel yang pernah berdebat. Sebenarnya bukan debat sih. Pernah saya jawab di saat saya kesaksian di Yusuf Manubulu itu. Yang dia mengaku sebagai fasilitator itu. Yang mengaku saya udah kuliah loh Sarjana. Nah saya waktu itu saya jawab. Saya gak peduli Bapak mau S1, S2, S2, S2 atau Sarjana. Kalau emang Bapak salah saya bilang salah gitu. Itu katanya. Saya gak peduli Bapak. Terus ditanya waktu itu kamu fasilitator. Mana? Digituin kan? Gak mau ngaku. Nah disitu dia mengungkapkannya. Di channelnya dia sendiri. Gitu. Halo? Iya iya Bu. Gini. Kalau saya ya. Kalau kalian untuk Riva. Saya itu yang namanya Riva. Jangankan tahu orangnya ya. Masuk RAK pun dia gak pernah. Tapi dia mereview, mereview. Katanya saya memfitnah, melintirkan. Kejian mana sih fitnah kalian tentang Tuhan Yesus? Banyak loh data-datanya. Kalau kalian mau melaporkan. Kita juga akan lebih banyak kita akan bongkar. Gitu loh. Kita gak mungkin ngomong kalau gak ada datanya. Kita mengangkat sebuah tema, pasti ada datanya. Itu pasti. Nah kalian mengangkat apa, memfitnah, ngomong Tuhan Yesus segala macem. Mana datanya? Gitu. Jangan asal main lapor, lapor, lapor. Ya kalau mau laporin silahkan laporin. Gitu loh. Dan untuk Riva juga. Memang kamu pernah langsung masuk ke RAK tahu bagaimana? Atau kalau kamu ya Riva, apa cuma mau cari konten? Cari viewer? Cari subscriber? Gitu. Ya silahkan aja kalau mau laporkan. Luar biasa dia makin. Gitu. Jadi. Riva itu perempuan. Perempuan dia Pak. Riva itu tidak pernah masuk ke RAK ya. Dan saya tidak pernah ngomong atau ketemu secara kayak gini di stream RAK gitu. Belum pernah. Belum pernah sekali-sekali. Yang saya udah pernah itu cuma seperti Madia Channel, Dani, Syahrul, Ibing. Terus siapa itu. Ya yang masuk-masuk RAK. Tapi untuk Riva, saya tidak pernah tahu dia. Gitu. Dia mau bilang saya wanita apapun. Emang dia tahu saya? Udah berani menjati saya wanita apapun. Hah? Dia gak pernah tahu. Gitu loh. Jangan asal keluar-keluar laporin-laporin. Sadar gak sih? Teman-teman Anda semua. Apa yang mereka buat kepada Tuhan kita. Itu lebih penistaan. Bagi kalian kita kayak gini penistaan. Kita disini ngomong kebenaran. Tapi kalian bilang penistaan. Tapi kalau saat kalian tidak punya data-data, menurut kalian benar. Gitu. Itu dulu sih Pak. Kalau di saya silahkan yang lain. Oke, soalnya gini Bu Libra. Saya heran Pak Amin juga mau dilaporkan. Padahal status Pak Amin waktu itu masuk bertanya. Ketika Alex saya. Alex Muslim mengatakan bahwa Dia yang menduga itu dilakukan ada hubungan dengan Ibu Fatima itu. Kan Alex Muslim yang bilang kemudian Pak Amin Widjaya masuk untuk mengklarifikasi itu kan. Nah, kenapa Pak Amin Widjaya yang dimasukin? Apakah memang Pak Amin sudah menjadi target dari awal gitu. Padahal gak ada kaitan dengan kasus ini kan. Dan Alex Muslim juga sering Pak bikin fitnah. Katanya dia di blok di RAK. Alex Muslim tidak pernah di blok. Dan Alex Muslim si Pak Amin Widjaya juga gak tahu. Dia masuk ke RAK itu sebagai penelpon. Sebagai tamu ya. Gitu. Tapi Alex Muslim waktu itu WA saya katanya Amin Widjaya sirik sama dia. Makanya dia blok. Dari mana Amin Widjaya nge-blok orang dia sendiri aja sebagai penelpon gitu loh. Jadi dia udah mulai dari awal udah ada sirik fitnah-fitnah. Sedangkan gimana Amin Widjaya nge-blok bagaimana Amin Widjaya sirik sama Alex Muslim gak boleh masuk. Di situ yang bisa menaikin atau masukin orang saya loh sama Pak Amin. Jadi gak ada itu istilah nge-blok segala macem. Atau memang kalian memang takut keborok kalian itu terbongkar gitu loh. Jadi kalian apa emang hobi kalian menyebarkan fitnah. Heran saya sama mereka Pak. Iya. Jadi malam ini apa tema Bu? Jadi yang tadi kan? Iya tetap sama yang tadi. Oke. Oke Bu Deborah. Nah apa yang ini sudah saya sampaikan ya. Oke lanjut lagi ke Pak Sam. Pak Sam. Tadi giliran Bapak. Sebelum Pak Omar ya. Bu Deborah yang teman-teman ya. Oke oke oke. Selamat siang teman-teman semua. Salam. Salam Pak Sam. Jadi gini Pak Amin. Menurut saya semua literatur, semua dokumen tentang keagamaan itu adalah semua yang bersifat terbuka. Siapapun dapat mengaksesnya. Oke. Baik orang yang beragama tersebut ataupun bukan. Jadi dalam arti semua. Karena prinsipnya kita teman-teman Kristen tidak membatasi orang untuk mencari tahu tentang kekristenan. Apakah dia memilih untuk mengimani atau tidak itu terserah. Dan secara juga teman-teman muslim juga seperti itu. Karena masing-masing agama mempunyai pesannya atau amanatnya kepada umatnya untuk melakukan siar atau melakukan penginjilan. Nah ketika kita membaca, mengkritisi, untuk memilih mengimani atau tidak mengimani lalu menjadi dibatasi atau terkendala. Jadi seorang tersebut telah membatasi, melarang kuasa sesembahannya. Padahal sesembahannya atau Tuhannya itu menginginkan agama yang diciptakannya dia untuk dapat dihanut oleh semua manusia. Menjadi kontradiktif ketika umat membatasi kuasa keinginan sesembahannya. Jadi yang perlu dipertanyakan siapa yang tunduk, siapa yang mangkir, siapa yang berontak. Jadi jangan menjadi lucu seorang muslim memberontak atas perintah sesembahannya. Dengan membatasi orang-orang yang belum menjadi muslim, tidak membaca, untuk mempelajarinya, untuk kemudian memilih menjadi seorang muslim atau tidak. Karena hidayah itu kan siapa yang tahu. Kuasa Allah katanya. Bagaimana hidayah itu mau datang kalau sebelum membaca dulu, sebelum melihat, sebelum mengalami seperti itu. Apakah dia mau menjadi seorang umat yang memberontak kepada sesembahannya untuk membatasi atau mengalami umat non-muslim untuk menjadi muslim. Mungkin saja kan. Misalnya Pak Amin Wijaya atau saya tertarik untuk turun ke dalam kuburan untuk bertidur bersama dengan jenazah. Terserah mau tidur itu atau tidur dalam arti segera terlentang atau melakukan kegiatan yang lain. Mungkin saja kan. Siapa tahu saya dapat hidayah besok. Dan saya tertarik untuk ada bersama dengan jenazah sesaat sebelum ditimbun tanah kan. Atau dengan Riva. Ketika saya ada bersama-sama dengan Riva. Mungkin saya mendapat hidayah. Saya meminta untuk dinenenin sama dia. Kan bisa-bisa saja. Tergantung dia mau menenenin saya atau tidak. Hidayah kan enggak ada yang tahu. Semua kan kehendak Allah. Bah, manusia kan hanya bisa menyampaikan apa yang diyakininya benar. Kalau teman-teman itu tidak meyakini apa yang diyakininya adalah kebenaran, seharusnya atau selayaknya tidak membatasi kuasa tersebut, kuasa kebenaran tersebut. Biarkan berjalan alamnya dan dengan berjalannya alamnya senatural seperti itu dan untuk memungkinkan hidayah itu datang. Semua kan kemungkinan saja, Pak. Atau justru sebaliknya. Setelah kita membaca literatur tentang Islam, malah teman-teman yang Muslim tidak lagi mengimani. Mungkin saja ketika membaca literatur Kristen, teman-teman Kristen yang sudah mengimani malah tidak menjadi mengimani. Dalam arti perpindahan agama itu, kebindahan keyakinan itu, hal-hal yang biasa saja dimulai dari membaca, mengkritisi. Dalam arti mengalaminya langsung terhadap tekst-tekstnya tersebut. Jadi karunia atau kuasa-kuasa Tuhan itu yang kita anggap memiliki dan kita imani masing-masing memiliki kuasa, mendapatkan jaman roh kurus atau di Islam mungkin mendapatkan berkah hidayah. Kita harus membebaskan seperti itu, jangan untuk membacasinya. Itu adalah bukti kita sebagai seorang yang beriman dan duduk pada kuasa otoritas sesembahan kita masing-masing. Saya rasa itu, Pak. Oke, seperti itu, Pak. Terima kasih. Yang penting jangan mengajak atau memaksakan, apalagi memaksakan, Pak. Tidak boleh ada ajakan atau memaksakan seperti itu. Kalau untuk menyampaikan, boleh. Pertanyaan, boleh. Betul ya, Pak. Seperti itu, ya. Begini, Pak. Literatur-literatur itu yang kita bicarakan, yang kita kritisi, itu harus literatur yang bukan asal-asalan. Dalam arti punya grading-nya. Kalau di teman-teman muslim kan grading sahih seperti itu, kan. Terus tadi dikuatkan oleh pendapat ulama, ulama Mesir seperti itu, kan. Waktu itu, kan, untuk turun ke dalam kuburan kan dikuatkan oleh ulama Mesir, kan. Dalam arti, kita bukan membuat sesuatu mengada-ngada. Nah, teman-teman muslim, kita mengkritisi dokumen Kristen, itu bukan dokumen Kristen, tetapi dokumen injil-injil yang sudah dinyatakan sebagai injil palsu yang tidak masuk dalam kanon. Nah, ini makanya bukan perbandingan yang seimbang, gitu. Saya mau tambahkan, dan yang ditampilkan teman-teman RAK kemarin waktu membahas itu, itu adalah terjemahan, memang hadis, di mana ada seorang Pakistan, muslim Pakistan, mereka menyimpulkan bahwa itu adalah sedang melakukan itu hubungan, hubungan badan. Tapi teman-teman hanya membaca loh itu. Ada loh, saya ingat, itu disitu disebutkan dari muslim-muslim yang ada di Pakistan, memahami hadis itu. Nanti kalau teman-teman yang seperti Riva dan Kayak Asra tadi nanya, kita bisa tunjukin kok itu ada, ada itu. Nanti, jadi sebenarnya bukan mereka itu menyimpulkan, nggak ada yang menyimpulkan. Dari awal teman-teman di RAK, semua tahu kita bertanya tidak boleh menyimpulkan di situ. Nggak mungkin mereka mengatakan menyimpulkan. Seperti yang saya bilang tadi, Pak, kita tidak boleh membatasi kuasa Tuhan masing-masing. Dalam arti, misalnya nih, pada hari ini para pendengar atau yang ada di forum, teman-teman pendengar di YouTube ini, merasa tertarik untuk apa yang dikatakan oleh, apa yang dikatakan di dalam hadis orang Pakistan tadi dan orang Mesir tadi, dan dia seketika mendapat hidayah. Kenapa? Tidak mungkin. Kan mungkin-mungkin saja. Semua. Dia menerima apa yang, semua kan mungkin-mungkin saja. Setelah mendengar atau membaca, ujuk-ujuk datang hidayah lalu bersadar, karena dia sangat tertarik untuk bagaimana melakukan perpisahan kepada orang-orang yang ditinggalinya atau istrinya, seperti itu kan. Mungkin saja semua kan. Jangan membatasi kuasa sesumbahannya sendiri. Seperti itu lho, Pak. Oke, Pak Sam. Bisa dipahami, Pak. Terima kasih, Pak Sam, ya, pendapatnya. Saya lanjut dengan teman-teman yang lain. Di sini ada Pak Omar di depan Pak Sam. Pak Omar, salam silahkan, Pak Omar. Salam, Pak Enen. Ya, salam, Pak Omar. Pak Omar, mari kita berkait dengan topik kita. Sorry. Silahkan, Pak Omar. Ya, poin kesimpulan saya, ya, mereka itu munafik. Hippocratenya tinggi sekali. Begini ya, kalau kita mau jujuran, sebagai kita orang beragam, kita kan dituntut untuk jujur. Kalau melihat pengajaran-pengajaran mereka, baik yang tercatat di Al-Quran, di hadis, maupun lewat tausia-tausia, itu kan bisa kita lihat sangat jelas sekali. Karena dasar fondasi keimanan Kristen itu, bahwa Yesus itu mati, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga. Nah, ketika di Al-Quran dan di hadis, bahwa Yesus itu katanya tidak disalib, itu sebenarnya sudah penghinaan, itu penistaan bagi iman Kristiani. Coba, dipakai analoginya. Lalu ketika kita berbicara seperti itu kepada mereka, bahwa itu sesuatu yang salah dan itu merupakan penghinaan bagi iman kita, apa jawab mereka? Oh, tidak. Ini tercatat di kitab suci kami. Memang adanya seperti itu. Makanya saya bertanya, apakah Isa yang dimaksud di dalam kitabmu itu sama dengan kalau kalian anggap atau kamu samakan dengan Yesus di dalam Al-Quran? Iya. Dan itu 100% mereka mengatakan seperti itu. Kalau dibilang tidak ada hubungannya bahwa Isa itu bukan Yesus, ya, tidak masalah. Kita bisa maklumit, tapi kalau mereka mengatakan bahwa Isa itu tidak disalib dan cerita Isa itu ditujukan ke tokoh bernama Yesus di Al-Quran, itu pelecehan dan istahan. Apakah sampai di situ? Tidak. Ketika kita bisa mempertahankan keinginan kita bahwa Yesus itu memang benar mati, disalib, bangkit pada hari ketiga, mereka tidak cukup menyerang sampai di situ saja. Bahkan sampai kitab-kitab palsu itu pun mereka ambil yang katanya bahwa Yesus itu menikah, punya anak, Maria berumur 12 tahun ketika dipersunting sama Yusuf, Yusuf sudah berumur 90 tahun. Tapi bagi mereka itu siar. nah, begitu kita mengambil sebuah sumber dari hadis dan mereka meyakini bahwa itu adalah hadis yang benar, kenapa dianggap penistaan? Halo? Kalau Anda mau laporkan, ya lapor yang bikin hadis itu, kalau memang pemaham kita tidak sesuai dengan apa yang menurut kalian itu tidak benar, ya tolong dijelaskan yang benarnya seperti apa. Kebenaran itu tidak bisa kamu bawa di sebuah laporan di kantor polisi. Ini bukan zaman barbar lagi, ini zaman era berpikir. Ingat, seperti saya bilang, sementara lagi era internet, generasi kelima. Tak bisa aku sembunyikan itu kisah-kisah cerita dari-dari di kitabmu. Makanya ketika kawan-kawan muslim menudukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang saya yakini, apa yang kita yakini, nanti itu pun saya bisa langsung korek. Apa? Koreksi. Oh, dia salah. Oh, ternyata seperti ini. Oh, tinggal ada internet kok. Ada HP, tinggal di genggaman kok. Bahkan walaupun itu salah, kita enjoy-enjoy aja. Bahwa kita anggap mereka memang memiliki pengetahuan hanya sebatas itu. Apalagi seperti sirika. Di dalam hadis kan disebutkan bahwa perempuan itu hanya memiliki setengah setengah otak dari laki-laki, setengah kemampuan berpikir dari laki-laki. Laki-laki muslim ya. wanita muslim itu hanya memiliki setengah kemampuan berpikir dari laki-laki, dari pria. Kalau saya ungkap itu apakah saya penista? Tidak. Coba cek di hadisnya. Jadi kemohonlah, tolong berbesar hati. Kemenaran itu tidak bisa kamu 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 lawan dengan hanya melapor-melapor. Bahkan leher kami pun engkau tempel pisau atau pedangmu itu itu tidak bakal bisa menutup kebenaran. Bahkan akan semakin membuka borok-borok lubang-lubang yang ada di ajaranmu. Semakin nyata. Tuhan itu memberikan akal budi untuk berpikir. Jangan kamu sia-siakan itu. Kalau di dalam sebuah forum diskusi apapun itu formal ataupun tidak karena kan di forum itu kan ada terbuka. Nah silahkan disanggah. Kalau kamu tidak bisa sanggah tidak bisa kamu membenamkan apa yang kita diskusi itu dengan cara melapor. lawanlah dengan dalil. Karena sumbernya kan tidak mengandungnya ada 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 di tercatat di hadis. Kemarin pun itu kan itu sama apa moderator ditunjukkan hadisnya. Ini loh. Dan memang itu sudah menjadi karakter kawan-kawan muslim. Kalau hadis itu bertentangan dengan hati nuraninya hati nuraninya akan cepat mulutnya mengatakan itu hadis palsu. lu bodoh apa tidak? Masa hadis palsu ada di kitabmu? Hadis itu greknya sahih. Paling rendah doib. Tapi doib itu bukan artinya tidak berlaku. Cuma greknya rendah. Kalau palsu tidak mungkin tercatat di hadis. Tidak oke udah bisa di bahas itu aja. Jadi kita tidak perlu kita takut. Kalau kan kita ada bukti otentik itu kan di hadisnya. Kalau soal pemahaman itu jangan pemahaman kurang tepat langsung diancam langsung dituduh penghinaan penistaan. Mereka akan malu sendiri kok. Karena ini berita itu kan tersebar cepat informasi yang tersebar cepat. Mereka akan malu sendiri kok. Maka malah akan lebih terbongkar orang-orang yang tidak mengetahui yang buta. Saya yakin banyak dari soda-soda kita ini buta soal hadis-hadis. Bahkan kita yang mereka katakan kalir malah kita lebih mengetahui kok. Karena apa? Kita pengen membentengi keimanan kita. Memang sih kita gak perlu mencari kebenaran apa yang kita yakinin dari kita mereka. Tidak tidak pernah itu. Tapi setidaknya kita bisa membentengi iman kita dengan mengetahui seperti apa mereka. Oke itu aja Pak Emen. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bisa bisa kita pahami Pak ya apa yang sudah Bapak sampaikan. Dan saya izin Bapak pindahin ya. Ini ada teman-teman ada Pak Yuda Tama ya. Yang nanti tapi sebelum Pak Yuda Tama saya kasih Pak Sipulogiker ya Pak Yuda ya. Sebentar ya. Baru ada Pak Fernando dan yang lain-lain. Pak Sipulogiker Pak Sipulogiker Silahkan. Salam Pak Emen. Salam Pak. Saya sudah dengar tadi beberapa teman juga sudah menyampaikan dan tadi ada ditampilkan itu Pak Emen ya. Apa yang juga ditamnil ataupun dinarasikan oleh mereka ya. Banyak sekali di channel-channel mereka dan ada juga teman sudah mengumpulkan bukti-bukti juga kalau seandainya mereka mau melapor harus ditanya lagi bukti-bukti terbaliknya ya. Kalau Pak Emen di sini saya lihat selalu melampirkan dengan data. Sedangkan kalau mereka lebih kepada asumsi. Tapi mereka ingin membuat narasi duluan kan. Artinya gorengan itu ingin coba dimainkan duluan. Nah kalau untuk laporan sendiri ya kita harus kembali kepada Undang-Undang ITS. itu sendiri ya. Artinya memenuhi dua alat bukti yang cukup. Jadi ada diat, ada sanksi dan lain-lain ya. Dan tentu orang yang dilaporkan akan ditarik alat dan saya mencatat juga ada beberapa channel dari mereka yang suka menarasikan ya yang asumsi sangat jauh. Artinya bukan cuma Undang-Undang ITS yang akan mengenai mereka tapi juga Undang-Undang Penjaraan Agama. Contoh Menayam Ak dan kawan-kawan ya. Juga sebelumnya ya yang sudah mulai tertutup kasusnya kayak Ustaz Abdul Somad dan Yaya Waloni. Itu jelas melakukan Penjaraan Agama ya. Karena kita bisa mengambil yuris kalau soal kasus Abdul Somad itu kita mengambil yurisbudensi dari Arus Limon Arfah yang ketika berkotba di dalam gereja dia harus ini ya harus ditangkap. Artinya dia menjalani hukuman itu. Nah bentuk keadilannya akan kita lihat sendiri dari penilaian masyarakat. Karena channel PM ini kan akan dinonton lalu di sharing sama teman-teman lagi akan lebih banyak yang menontonnya. Dan kita harus sadar juga dari mereka sendiri kan terbagi-bagi itu nanti. Ada yang moderat ada yang awam tapi lebih mencari kebenaran dan ada yang golongan kadron ya yang selalu mencari kebenaran bahkan membela awalupun yang salah ya. Contoh kayak tadi ya itu masuk karena ini udah jelas ya. Apa Tegam lihat saya jadi jablai. Nah ini kan kata-kata olok-olokan kalau saya lihat ya kau itu Tuhan Kristen kalau menikah punya anak istrinya artinya kau telah membuat malu orang Kristen. Nah ini bukan asumsi lagi ini penghinaan jauh sekali ya ini penghinaannya ya artinya dia memenuhi beberapa unsur pidana juga. Jadi kita bicara waras saja disini ya jangan tadi kayak muter-muter itu the point pada aturan undang-undangnya. nah kalau saya lihat kemarin yang soal itu ya yang soal konten Pak Emen itu kalau mereka mengatakan menyimpulkan nanti kita lihat bantahannya kan asal Pak Emen sendiri mengambil atau mengutip dari hadis yang menurut Pak Emen Sohi atau seperti apa nanti kita ambil itu kan artinya bahwa mereka harus melakukan kantor ini untuk menjawab itu bukan malah sibuk membangun narasi benarnya kelihatan sekali mereka tidak bisa membantah materi tapi lari persoalan-persoalan hukum kalau ada teman-teman yang mengatakan ini jengeng atau kekanak-kanakan ya itu adalah asumsi yang sederhana kalau bagi teman-teman gak usah pakai mikir pasti langsung masuk di otak kita berpikir seperti itu dan juga contoh lah media-media mereka juga banyak yang banyak sekali ya hampir semuanya termasuk yang komen tadi di live komennya jelas sekali dia beberapa kali saya lihat jelas itu apakah tidak termasuk masuk itu termasuk jadi jangan ini ya jangan mengatakan oh yang membuat konten aja itu berdasarkan perasaan bukan berdasarkan yang tertulis dalam menunggang nah kembali lagi kepada soal Pak Emen nah ini kan substansinya materi soal diskusi apakah mereka tidak bisa membedakan antara diskusi dengan ini ya dengan konten-konten misalnya secara umum untuk dikonsumsi secara umum artinya kita mencari kebenaran di sini bukan mencari pembenaran oh kalau kita lihat di channel-channel mereka Pak Emen banyak sekali yang sudah saya juga simpan filenya dan teman-teman lain sudah simpan filenya banyak jadi saya sudah menduga akan hal-hal seperti ini karena beberapa kali mereka mencoba melakukan hal yang sama hal yang sama dalam melakukan dalam bentuk intimidasi seperti ini ini bisa dalam beberapa opsi Pak Emen ada karena pengen karena ingin menaikkan konten viewersnya kurang dan lain-lain mereka juga merasa sudah bakbelur ya karena pertanyaan pertanyaan artinya kalau dalam bahasa-bahasa faktor sudah terkapar begitu kan kena kukulan bertubi-tubi lah begitu mereka bermukul kayak ini ya kayak kukulan orang ini ya orang yang gak pernah mungkin ini makan berapa hari begitu kan padahal udah padahal fasilitas mereka lebih komplit kalau saya lihat jadi saya kembali kepada apa yang dibicarakan disini tadi ya nah ini kan ada tanda tanya ada tanda tanya disitu ketika judulnya tadi juga teman kita yang masuk itu yang muslim itu yang sudah dijelaskan oleh Pak orang aneh itu ya itu betul itu dia artinya dia menyadari hal-hal sesederhana itu saja orang sudah bisa melihat nah disini kan juga banyak muslim awam yang akan melihat yang punya akal sehat lah kalau bisa dibilang waras begitu kan silahkan kalian nilai dari sekarang kan termasuk mungkin ada teman saya yang muslim juga yang oboderat yang sering juga barang-barang saya nah ini buktinya bro jadi kalau ada sedikit-sedikit mereka pasti melapor ini jangan bilang oknum karena pendapat mereka hampir serata ya kita lihat aja nanti kalau ada muslim yang menjawab ini pasti akan sama diksinya akan relevan dengan yang disampaikan kawannya tadi nah inilah yang saya bilang mencari pembenaran ya atau nanti dia menyampaikan oh ini menyimpulkan maka dari itu alamkali lebih baik baiknya Pak Emen yang tadi juga teman kita yang tadi itu yang masuk itu nanti malam silahkan diskusi lagi dengan Pak Emen soal tema yang sama dengan kamu bisa membantah bahwa itu adalah menyimpulkan artinya Pak Emen tadi dengan data yang sama tempoh hari ya dengan dalil yang sama apakah betul ini sebuah karangan-karangan Pak Emen sendiri atau halisunasi Pak Emen sendiri atau Pak Emen menyimpulkan dan lain-lain bisa dibantah nanti supaya kita melihat apakah ada semacam standar ganda disitu ya ketika mereka melakukan suatu pelecehan terhadap agama kita mereka santai-santai aja tenang-tenang aja ya tapi ketika hanya kita bertanya dengan narasi yang agak nyelene sedikit ya mereka menganggap itu sebuah penistaan jadi leveling penistaan agama ini mereka yang punya begitu Pak Emen agama lain gak boleh begitu padahal sudah jelas-jelas beberapa kali ada ini ya ada yang melakukan itu seperti ya kalau mereka mengatakan kenapa tidak dilaporkan sudah dilaporkan ada beberapa laporan bahkan Stephen dan si itu ya si Hanin itu bilang dosang sudah dikejar polisi DPO dia ya harusnya mereka ini mendorong polisi untuk menangkap orang itu jangan malah yang tidak ada kasus jadi kasus-kasusin dibikin-bikin kan halusinasi sendiri jadi Hanin dan ini ya yang sudah diperkenalkan yang disampaikan oleh Pak Yudi Muliana itu kan sudah dilaporkan di Tirbon itu bagaimana laporannya itu sudah ditanggapi dia dipanggil tiga kali ya artinya secara hukum dia tidak memenuhi panggilan ya akan di ini ya di jemput paksa kalau dalam kita pun undang-undang hukum acara pidana itu adalah prosedurnya kalau dia membantah silahkan pra-perandingan tapi ini kalau kita lihat kan tidak ada responnya Pak Yudi Muliana juga sudah menyampaikan di beberapa kanal kan laporan saya itu dia seharusnya sudah masuk dalam DPO tidak diurusin sama mereka kan artinya munafik sekali kalau kita sibuk mencari-cari apa ya mencari hukum kepada orang lain tapi saudara sendiri tidak begitu yang jelas-jelas sudah melakukan itu jadi saran saya Pak Emen sebaiknya kalau ada yang membantah ya diskusikan lagi yang sama kalau memang Pak Emen menyimpulkan atau teman-teman menyimpulkan silahkan kita akan menonton nanti kan supaya kita lihat fair jangan hanya sinerasi saja iya jadi begitu ya Pak Emen saya mau dengar dulu dari pendapat yang lain terima kasih terima kasih